India menyatakan akan terus melakukan impor minyak mentah dari Rusia. Pembelian minyak mentah ke Rusia dilakukan lantaran menguntungkan India. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri India, Subrahmaniam Jay Shankar. Jay Shankar diketahui telah melakukan pertemuan dengan menelur Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow pada selasa 8 November. Dalam pertemuan tersebut, Jay Shankar mengatakan impor minyak dari Rusia akan semakin memperkuat hubungan antara kedua negara. Pengumuman ini disampaikan oleh Jay Shankar menjelang kunjungan Menteri Kewan Amerika Serikat, General Yellen, ke New Delhi pada akhir pekan ini. Dalam kunjungannya, Yellen akan membahas rencana G7 untuk membatasi harga minyak Rusia dengan para pejabat India. Pejabat Amerika Serikat dan negara-negara G7 telah melakukan negosiasi yang intens dalam beberapa pekan terakhir mengenai rencana yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membatasi biaya pengiriman minyak melalui laut yang dijadwalkan mulai berlaku pada 5 Desember untuk memastikan sanksi Uni Eropa dan Amerika Serikat tidak mencekik pasar minyak global. Sebagai informasi, India hingga kini belum menjatuhkan sanksi apapun terhadap Rusia atas invasi yang dilakukan ke Ukraina. Tindakan dari India yang belum menjatuhkan sanksi ini pun mendapat pujian dari Lavrov. Lavrov juga menuduh Barat berusaha memainkan peran dominannya di dunia internasional serta mencegah demokratisasi hubungan internasional. Dikatakan lebih lanjut oleh Lavrov, saat ini Rusia dan India tengah mempertimbangkan untuk melakukan produksi bersama peralatan pertahanan modern. Tahun lalu, kedua negara menandatangani kesepakatan senilai 677 juta dolar untuk memproduksi senapan serbu AK-203 di India. Hal ini disebut sebagai bagian dari dorongan Yudelhi untuk kemandirian dalam manufaktur pertahanan. Moskow telah menjadi pemasok peralatan militer terbesar di Yudelhi selama beberapa dekade. India mengimpar peralatan pertahanan Rusia senilai lebih dari 20 miliar dolar antara 2011 hingga 2021. Menurut Lavrov, Rusia dan India juga ingin bekerja sama lebih erat di bidang energi nukir dan perjalanan ruang angkasa.